Cara pesan tiket KRL melalui aplikasi Gojek 1 HP bisa lebih dari 1 tiket tanpa harus ribet beli kartu KRL Cukup 1 aplikasi 1 HP Kita naik sampai bahkan kita turun caranya seperti ini ide kita pilih bagian gambar ini go transit teman-teman jadinya ada tulisan Go transit kita klik Ayo kita klik go transit nah seperti ini nah posisi kita sudah otomatis disitu sudah muncul dan itu ada tulisan tujuan kemana kita klik tulisan seandainya kita langsung dan kebetulan ini saya dari Lempuyangan mau ke Solo Jebree Solo stasiun Solo Jebreez langsung kita klik disini teman-teman kita klik disini tulisan Solo Jebreez Jadi saya mau ke Solo Jebreez dari Lempuyangan ini teman-teman kita klik tulisan Solo Jebreez atau disimple aja Jebreez nanti akan muncul secara otomatis nah itu teman-teman stasiun Solo Jebreez kita klik caranya seperti ini mudah dan simpel dan disitu tertera harga tonen Rp8000 dari stasiun Lempuyangan menuju stasiun Solo Jebreez kita langsung bayar dan ingat teman-teman harus mempunyai saldo Gopay ya teman-teman untuk pembayaran Nah setelah pembayaran akan muncul seperti ini kode barcode untuk kita akses masuk di tiket nanti Nah teman-teman ini bisa untuk beberapa orang dan kebetulan ini saya akan pesan dua dua jadi satu HP bisa dua tiket bahkan mungkin tiga atau empat jadi enaknya tuh sekarang seperti ini tanpa harus membeli kartu biasanya kalau kartu kan ribet nah ini cukup satu HP bisa membeli dua kartu atau dua tiket maksudnya Nah kita klik lagi yang kedua nah saya ini satu HP membeli dua tiket jadi sangat mudah di alamat yang sama di jalan yang sama dan tujuan yang sama dan semuanya akan muncul barcode atau kode cuma perbedaannya teman-teman disini ada dua barcode yang berbeda jadi kita antar masuknya harus satu-satu dan keluarnya juga satu-satu nah ini setelah kita melakukan pembayaran tiket akan mendapatkan kode seperti ini sebagai kode masuk di area stasiun nah ini kodenya jadi kalau kita dua orang mau masuk kita harus menunjukkan dua barcode ini dan kita langsung saja kita praktekan dan saya posisi ada di stasiun Lempuyangan Yogyakarta dan kita akan praktekan saja biar enggak biar kalian bisa mempraktekannya nanti jangan lupa yang baru bergabung di subscribe dulu nah itu teman-teman itu arah pintu masuknya langsung saja kita praktekan yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu langsung saja teman-teman nah ini seperti ini dan apa yang terjadi setelah kita sudah masuk nanti akan muncul pemberitahuan kita masuk dulu kita munculkan barcode arahkan ke sini seperti ini nah dan pintu akan warna hijau kebuka setelah buka kita boleh masuk dan setelah melakukan scan barcode tadi kita akan cek aplikasi nanti ya teman-teman dia akan muncul yang berbeda dan tadi saya sudah men-scan barcode nya baru satu masih kurang satu dan tadi sudah masuk satu orang tadi kan saya beli dua tiket ya teman-teman sudah saya scan barcode nya sudah masuk satu orang tinggal satu lagi dan karena antrianya cukup banyak kita harus menunggu sampai benar-benar longgar soalnya ini ada yang keluar ada yang masuk jadi kita harus mengambil waktu selanya atau utamakan yang mau keluar dulu jadi kalau sudah semuanya berkeluar baru kita masuk dan kebetulan ini kan baru pada keluar nah saya kasih tahu teman-teman kalau sudah di scan seperti ini nah seperti ini ya nah itu yang di atas ini sudah di scan kalau yang di bawah belum jadi perbedaannya disitu teman-teman kalau yang sudah di scan ada tulisannya seperti itu di atas tiket keluar dan yang di dalam tiket masuk yang di bawah sebentar-sebentar kita klik nah ini tiket masuk nah berarti itu artinya kita belum masuk kalau sudah ada tulisan muncul tiket keluar berarti kita sudah di dalam nah kita akan masuk sesuai antrian nah ini kita munculkan scan barcode kita lalu kita akan masuk nah ini sudah waktunya antrian kita scan nah ini seperti ini teman-teman klik dan akan mempuncul hijau langsung saja kita masuk nah seperti ini demikian mohon maaf jika videonya sering goyang-goyang dan teman-teman akan saya kasih tahu setelah sehabis men-scan seperti ini keduanya sudah saya scan akan muncul tulisan seperti ini tiket keluar tiket keluar semuanya sudah itu artinya kita sudah masuk ke dalam ruangan untuk menunggu KRL nya dan inilah areanya di stasiun lempuyangan Yogyakarta kita menunggu keretanya datang teman-teman dan kereta KRL nya berwarna merah dan saya akan lihat nah itu sudah mau mendekati keretanya sudah hampir tiba dan suangat rame dan padat sekali teman-teman jadi inilah langsung kita praktekan yang mungkin baru bergabung jangan lupa di subscribe dan untuk para penonton dimana benar-benar berada saya selalu lancar segi pokoknya doa terbaik nah ini teman-teman tek keretanya seperti ini solo Jogja KRL solo Jogja dan ini teman-teman saya sudah di dalam sudah bisa masuk tadi setelah melakukan itu tadi antrian melakukan scan akhirnya sudah masuk untuk mempersingkat waktu kita videonya langsung kita potong-potong saja jadi tutorialnya saya biar cepat nah teman-teman dan ini sudah hampir mendekati pintu keluar yaitu di stasiun solo Jogja karena tadi untuk mempersingkat waktu saya potong selama perjalanan dan saya akan memberitahu cara scan keluarnya atau scan keluar barcode tiket keluarnya jadi biar kita nanti bisa keluar nah ini sudah sampai di stasiun solo Jogja dari Jogja kurang lebih memakan waktu satu jaman dan karena untuk mempersingkat waktu saya potong videonya teman-teman nah seperti ini barcode nya kita munculkan agar kita bisa keluar dan disitu teman-teman kita cek dan disitu masih ada dua notif tiket keluar berarti itu artinya kita harus men-scan dulu nah ini satu jadi dua kali ya teman-teman jadi dua kali karena ada dua tiket jadi seperti itu ya jangan lupa ini satu yang kedua nah demikian tadi video terbaru dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nantikan video terbaru selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati